Sahabat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai! Bismillahirrohmanirrohim Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe Oke, kita buka buku Bahasa Inggris kelas 7, halaman 62 dulu ya Gimana? Udah? Oke Hari ini kita akan belajar menyebutkan nama-nama barang yang biasanya kita gunakan di dalam tas kita Oke, sekarang coba kalian cek deh di dalam tas Biasanya kalian bawa apa sih kalau mau ke sekolah? Nah, kalau aku, biasanya aku bawa buku sama pen doang Nah, sisanya biasanya aku minjem Ayo, siapa yang sama kayak aku? Orang yang suka minjem Oke, nah disini kita akan belajar barang-barang yang mungkin ada di dalam tas kita ya Sebelum itu, kita akan belajar dulu kan mengenai angka Yaitu 1, 2, 3 Jadi biasanya kan kalau kita mau menyebutkan sebuah benda Kayak satu buku Kita bisa menggunakan E Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya Atau juga N Ini artinya sama-sama sebuah Terus apa bedanya? Bedanya adalah Kalau E ini digunakan untuk kata yang huruf depannya itu berupa huruf biasa gitu Kalau misalnya N Ini merupakan huruf vokal Enaknya kalau N itu huruf vokal Sedangkan ini sisanya gitu ya Gimana contohnya? Nah, contohnya adalah Ini Misalnya kita ingin menyebutkan sebuah mobil Atau disini aja contohnya A glue Sebuah lem A glue Nah, ini kan bukan huruf vokal Apa huruf vokal? Yaitu A I U E O Nah, kalau huruf vokal Itu contohnya An An ice cream Misalnya ya An ice cream Nah, ini huruf vokal Itu huruf I disini An ice cream Kayak gitu Kalau misalnya lebih dari satu Itu kan bisa menggunakan angka kayak ini Two Two pencil Jangan lupa ditambah As Misalnya four book Empat buku Tambahkan As Ini yang menandakan Benda itu Lebih dari satu Kalau satu ya Gak usah Gak usah tambah S atau Is nya Oke Nah, kita langsung mulai aja Disini ada kata yang pertama Two Pencils Artinya Dua Pencil Oke, ulangi Two Pencils Artinya Dua Pencil Two Pencils Pencils Two Pencils Oke, lanjut ke kata yang berikutnya A Ruler A Ruler Artinya Sebuah Penggaris A Ruler A Ruler Sebuah Penggaris Garis Oke, lanjut ke atas setelahnya A glue A glue Artinya Sebuah Lem A glue A glue A glue A glue A glue Lanjut Disini A rubber A rubber A rubber Artinya Penghapus Sebuah penghapus A rubber A rubber A rubber Oke, lanjut Nah, ada lagi nih Some Some Books Kalau misalnya kita tuh gak yakin ya Sebenarnya berapa sih buku yang kita punya gitu Kita bisa menyebutkan dengan kata some Artinya Beberapa Beberapa Buku Some Books Nah, jangan lupa Huruf S nya disini ya Karena kan pasti lebih dari satu ya Kalau beberapa Sekejap lagi Some Books Some Books Some Books Oke, lanjut A bottle Artinya Sebuah botol A bottle Sebuah Botol A bottle A Bottle A Bottle Bottle Nah, itu tadi pembahasan mengenai benda-benda yang ada di dalam tas kita Nah, kira-kira benda apa lagi ya yang ada di tas kalian Coba di cek ya Kemudian coba cari katanya di kamus Oke, kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya Jangan lupa di like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah